Hai wah ini kok minta kemana ini Hai ih maksudnya es kesta kali ya Oh ya waduh bro bro salah kali es kesta Crude Mountain range ya waduh Oke hello silover Indo RPG jangan lupa untuk tetap nonton di channelnya si Muni dan tetap enggak usah malu-malu untuk subscribe-nya ya nah ini buat teman-teman yang eh di event Michi itu biasanya ada tiap hari Minggu dan jelas mulai dari jam 8 ya jam 8 malam nah tapi jangan sampai salah ya jadwal untuk yang level dibawah 150-an itu masuknya di map area di pukul 8 minta nyebut Michi karena itu ada perubahan level nanti pada saat pukul 9 malam itu untuk khusus teman-teman yang levelnya udah gede-gede Oke jadi jangan sampai salah lagi jadwalnya kalian bisa cek informasi dari discord nah kebeneran ini kita lagi mau ngecek eh map favorit pertama ya bukan favorit sebenernya map yang di request bener-bener ke inilah berisik lah jadi requestnya pengen cepet-cepet gitu loh nah ini salah satunya map sekarang favorit mungkin karena ada apa update dari manual dan disini udah mulai rame yang memancing rusuh bisa jadi ini sampai tarik-tarikan monsternya ya entah ini dropnya apa tapi setahu saya sih ini G11 dan ada item-item level 130-an lah ya untuk armor oke nah ini salah satu map eh favorit untuk saat ini dan temen-temen juga bisa atur jadwal lah biar nggak rebutan ya nih kayak gini kan rebutan nggak bagus juga ya jadi susah kalau emang diaturnya dan ini bukan mengunang kita tapi jelas kalau memang jadi sampai PK-PKan itu akan ada konsekuensinya Bro hati-hati ya jadi tolong atur aja untuk spot-spotnya nah nanti kita akan meluncur lagi ini mici banget banyak banget yang request kalau eh map selain dari katakom di lantai 1 ini masih eh ada juga temen yang minta dibub di lantai 2 ya mungkin untuk kedepannya eh saya coba untuk atur lagi waktunya karena eh nggak bisa maksain juga kasihan nanti temen-temen yang dominan di map area-area ya favorit nggak bisa ke apa ke bagi dari buffnya cuman terlepas dari itu saya ingin coba lihatin juga jalan menuju lantai 2 khawatir ada masih banyak player-player baru yang belum tahu eh Grand Mummy itu nggak hanya di lantai 1 ya walaupun agak jauh tapi lebih nyaman kalian nggak usah rebut-rebutan bisa kalian masuk di lantai 2 nanti saya usahakan kalau memang spotnya penuh saya akan datangin lantai 2 bahkan sampai ke lantai 3 yang jelas sih kalian harus bisa saling hargain temen-temennya ya jangan sampai ribut-ribut gitu ya nah ini lantai 2 nah lantai 2 ini masih panjang bro ini ada di wilayah timur dan memang posisinya juga agak ujung jadi apa namanya agak-agak berabe ya kalau misalkan memang kalian eh apa belum tahu untuk cari jalannya nah selain di map ini tuh itu udah ada yang minta request shikara ya shikara dan SD loneleg aduh sebentar ya sabar ini dulu bro fun bertrik keren namanya kayak nama orang belanda oke nah bro kita harus muncul lagi oke ini kita diculik gimana ini oh iya shikara oke berangkat nah ini lembah shikara tetap masih jadi favorit ini posisinya untuk yang kedua dan memang pasti ada map map baru ya sesuai dengan update yang sudah ada di minggu lalu untuk empty untuk maintenance nya pasti ada tempat baru ya yang mulai menyebar dari player player aktif kita oke ini kenapa levelnya disesuaikan mungkin banyak yang nanya ya itu biar bisa party dengan mici jadi kalau party itu otomatis booknya itu full dan rata-rata di bug ya di bug itu sampai kalian DC ataupun pindah map nggak akan hilang babnya jadi yang player player baru jangan sampai salah juga kemudian eh jangan sampai lupa juga kalian ransumnya dimaksimalin ya biar nggak pergi bulak-balik ke kota yang jelas bakal hilangin book kalian oke ini kemana lagi ini saya masuk nih map yang area kebirang baru juga untuk dilajahnya temen-temen player aktif ini adalah di dunia dunia of dead mungkin untuk apa namanya player lama di bilangnya sih gua kematian ya ya jadi disini ini juga entah cari apa ya sebenarnya disini yang paling menarik adalah G13 tapi karena belum update ke 13 mungkin mereka cari armor-armor untuk level 200an ya karena ini momon-momon disini sakit memang jadi kalau yang lagi ini nyari armor level tinggi ya inilah tempatnya jadi sampai lantai tiga bahkan disitu banyak drop-drop manual eh yang memang banyak dicari temen-temen untuk support biasanya sih untuk manual bebatuan ya oke ini antri ini yang agak lamanya kalau banyakan itu otomatis harus Michi buff solo dulu baru timpah party ya mungkin karena biar lebih awet aja buff nya sebenarnya sih dan itu membuat temen-temen yang lagi online itu anteng nggak mau pindah-pindah map ya karena ini buff ini hanya dikasih waktu 1 jam bro untuk per map area jadi ada dua bagian jam pertama itu di jam 8 untuk map yang levelan rendah dan memang difavoritkan dan juga map yang levelan tinggi map area 2 oke nah ini ini jangan sampai lupa ya kalau kalian udah ada buff dari price ataupun dari apa apostel selain Michi kalian harus reload dulu kalau nggak keluar wap biar kosong lagi buff nya baru di di bug Michi bisa banyak yang gagal tuh karena ada buff sisa nah kayak gitu tuh kayak si bro oke ini sebenarnya bukan map favorit tapi ada request yang memang karena dia sendiri ini bang besi hoki saya coba sempetin aja ya karena kasihan ini kebilang mapnya agak-agak beda tapi kalian bisa cari tahu drop apa di daerah SD lone leg ya ini saya banyak tapak disini waktu masih pakai Craftman disini ada baju Craftman level terakhir ya level 190-an kalau nggak salah dia dari kroko kalian lagi kalau mau nyari silahkan disini lumayan 3 hari nggak mau drop bro malah senjata mage terus oke ini map western red soil ini tetap masih jadi favorit walaupun yang keempat ya karena eh apa namanya posisinya juga eh spot-spotnya jauh-jauh ya beda-beda ya ini salah satunya di si birdwife ini mungkin drop sayap dicari ini mitos tapi ada yang udah dapet hehehe semoga kalian dapat beruntung lah untuk hunting yang seneng disini dan jelas-jelas sangat membutuhkan sekali buff ya karena ya itu SPD nya sangat menyakitkan dan kalian bisa mengiri pot yang harganya tempatnya memang nggak murah ya jadi hemat cegel lah kita makannya kasih buff untuk eventnya mici ini disempetin untuk western red soil nah nantipun party disini nggak pernah sedikit paling sedikit itu dua nah rata-rata tiga sampai empat party di buff nya mici jadi kalau temen-temen yang mau main ke western red soil lebih baik di pass tempat wap ataupun kalian sudah ada party jadi cepet untuk kerjainnya ya oke oke kita pindah lagi bro ini masih di western red soil kayaknya kal kal hehehe 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 aduh lupa dia ngekal kayaknya wow tuh kan banyak sekali ini bisa dua party berarti lumayan ya ini makan waktu juga tapi saya saya coba mainin mici itu pasti coba layanin semua walaupun udah di luar jadwal saya usahain semua dapat biar happy dan apa namanya dan senang buat farming nya ya ini kebilang nggak gampang ya kalau udah level tinggi untuk leveling itu tuh sampai jutaan xp nya yang dibutuhkan untuk naik satu level aja di atas level 200 wow udah berat ya jadi temen-temen yang lagi mau eh apa leveling ya manfaatin aja event ini nah kemudian ada cross forest juga dan mount cross mount cross nya ya sebelahnya ya ini biasanya sekalian dan rata-rata sih untuk yang di cross forest harusnya ini map area 1 cuman kebeneran ini ada yang mintanya pada saat di map area 2 saya coba sempetin singgah juga buff nya mici biar apa namanya biar kebagi lah dan mungkin disini ini harusnya jadi favorit di levelan 100 ya di levelan 150 ya untuk map area 1 harusnya ini mungkin cari manual g10 ini dari mariel dan sebelahnya kalau cari armor level 110-an itu semua job ada di mount cross ya mountain cross dan update terakhir itu monsternya udah ditambahin jadi nggak terlalu carang kalau kalian memang mau leveling sambil cari armor ini saya rekomendasiin kalian mainnya di cross forest eh di mount cross ya di mount cross nah ini ada yang telat juga tuh saya nggak karena levelnya masih di bawah 150 sedangkan posisi micinya udah robah di jam 2100 itu udah robah itu untuk layani teman-teman biar bisa party dan di bug gitu loh bro kan jadi aman nah paling yang levelan kecil ini ini saya cuma bisa kasih untuk solo aja dan solo pun cukup tinggi kok oke ini stone red soil biasanya rame makanya ini jadi mundur lah rating buat apa favorit tempat map buff nya tapi tetap saya datangin karena stone juga masih banyak ini armor-armor yang dicari untuk lepas 190-an senjata rata-rata disini nah senjata ke apa bomber kemudian craftman juga ada kemudian dari si sepingkinya disini drop loh untuk apa knight ya senjata oke ini lanjut di buff yang ke 7 favorit mapnya ini adalah shot and poibus ya disini sebelahan dengan mapnya blue eye kemudian ada SD lone light juga jadi walaupun masih sedikit an ya dan mungkin sekarang udah mulai ngerata ngebaginya enggak hanya terus di blue eye terus enggak hanya di eh apa di poibus di shoternya kan udah mulai nyebar jadi mungkin karena ada update-an manual itu otomatis orang ada yang nyari manual g10 ada yang nyari g8 g11 jadi mumi tadi yang pertama kita datengin dan 315 memang tetap masih rame tapi itu udah bukan map favorit lagi tapi kayaknya map wajib deh ya karena disitu udah kebutuhan dengan questnya itu questnya kalian jangan skip hati-hati untuk apa dn ya devil nail itu di map 315 oke papilabu hampir aja saya udah mau berangkat ini bro nah ini pada cari apa ya mau bunuh guardian pilar kah hehehe oke buat teman-teman yang baru gabung makasih banyak jangan sampai kapok dan tetap mainkan game ini walaupun masih banyak kendala dan bug tapi ini akan diperbaiki setiap minggunya jadi kalian gak usah khawatir ini setiap hari itu playernya mulai bertambah walaupun gak terlalu signifikan tapi ada terus yang mainin yang jelas kalian saya usahain tetap dikawal oleh event-event setiap minggunya oke bro kita cabut nah ini dia mungkin ini ya map yang memang belum kedaftar dan belum dipersiapkan juga untuk semisi ini loh yang pertama yang pertama harusnya nanti jadi favorit ya S-Castle ini memang ini sangat baik sekali untuk leveling walaupun ya persaratannya agak berat juga ya nanti kita coba request buat turunin harga ataupun di gratiskan aja maksud S-Castle nya ini S-Castle posisinya kalian bisa cek sendiri ini kalian harus ambil punci juga terus kalian juga jangan lupa itu persiapan uang masuknya kurang lebih sekitar 5 juta nah oke thanks for watching enjoy this game shoy see you in the next event ikuti terus setiap Rabu Jumat dan Minggu untuk event-event mininya makasih banyak kakak supportnya jangan lupa kalian tetap semangat dan see you bye bye waduh ini baru aku jalanin harusnya menang terus ini oke deal ay tITA add ay tanpa ala ay